Oke kembali lagi di tutorial bootstrap, di tutorial yang kedua. Di tutorial ini saya akan menjelaskan sedikit lebih detail tentang row dan kelas column di bootstrap. Kemarin kita sudah membuat sebuah deep row, dan di dalamnya terdapat deep column, medium, small, dan extra small. Saya akan memberi garis supaya di sini kelihatan bagian mana yang row, column. Nah langsung saja di sini saya akan ubah, maksudnya saya akan tambahkan atribut di dalam tag deep kelas row ini. Ini cuma saya tambahkan syntax CSS dasar, border. Saya akan beri di sini 2px. Solid, warnanya hijau. Save. Saya akan tukar refresh. Nah, yang bergaris hijau ini adalah div untuk row. Jadi, row, dan saya akan ganti style untuk column. Begitu juga dengan column yang kedua dan yang ketiga. Kita tinggal ganti warnanya. Di sini 2px. Web. Yellow. Save. Kita akan coba refresh di browser. Nah, ini dia. Jadi, yang kolom, yang kita kasih 4 kolom, di sebelah kiri, berwarna biru. Jadi, ini ukurannya 4 kolom. Dan yang ada komentar hello world, itu berwarna merah. Jadi, ini berwarna merah. Dan yang terakhir, itu kuning. Jadi, jika seandainya kita ganti dimensi browser, kelihatan responsifnya. Nah, di saat dia berukuran extra small, kolom yang di atas ini dia tidak memperkasi lagi, melainkan berganti posisi dari atas ke bawah. Kalau saya akan ditambahkan di sini. Di sebelah komentar. Kolom kiri. Ini. Kolom kanan. Save. Saya akan tiba-tiba refresh. Nah, jadi kelihatan yang membedakan kolom yang di sebelah kiri, kanan, dan untuk row. Jika seandainya saya bikin satu kolom lagi di dalam row yang sama. Dan ini juga 4 kolom. Save. Saya akan tiba-tiba refresh. Seperti yang di tutorial sebelumnya. Kalau dari kiri ke kanan, terdiri dari 12 kolom. Dan untuk kolom kiri, hello world. Kolom kanan, itu 12 kolom. Dan untuk kolom yang di bawah ini sudah kelebihan. Jadi, dia akan ditaruh di bawah. Cuman masih di dalam row yang sama. Kelihatan dia di dalam row yang sama. Karena di sini, kolom kanan ini masih berada di dalam garis hijau ini. Saya akan coba tambahkan satu lagi. Cuman dia di luar kelas row. Saya akan coba tambahkan. Warnanya mungkin di sini sky blue. Save. Let's press. Hmm, sebenarnya sky blue tidak ada ya. Saya ganti aja di sini menjadi grey. Save. Nah, yang grey ini di luar row. Hmm, sudah terlihat perbedaannya. Dan, untuk membuktikan. Kemudian saya akan coba ganti kolom-kolom. Ukuran kolomnya. Di sini saya akan hapusnya di luar row. Saya akan ubah. Kolomnya menjadi satu kolom semuanya. Satu kolom. Berarti kita ada 12. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tridu, delapan, sembilan, 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 sembilan. Dan, saya akan coba ganti komentarnya. Jadi, nanti saya akan beri komentar. Kolom satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai 12. Kolom K. Satu. Dua, tiga, empat. 56 58 58 58 58 58 58 58 58 59 okey linker 1.70 save kacau repress thank you sama klik Nah, ini dia. Kolom 1, 2, 3, sampai 12. Semuanya cukup untuk 12 kolom. Dan jika kita tambahkan 1 kolom lagi. 1 kolom lagi di bawah. Berarti ini adalah kolom yang ke-13. Save. Refresh. Dan kolom yang ke-13 akan ditaruh di baris yang ke-2. Dan cukup sekian dulu untuk penjelasan tentang row dan kolom. Selanjutnya saya akan masuk ke navbar pada bootstrap. Oke.